Kemarau tahun 2023 diprediksi lebih panjang dibanding dari tahun sebelumnya. Menghadapi hal itu, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggelar apel gelar pasukan, serta mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam pencegahan hingga penanggulangan dan penindakan karhutlah, Polres Kota Waringin Timur mendapat supervisi dan asistensi. Dari tim karhutlah Mabes Polri. Tim supervisi turut mengecek sarana dan prasarana milik Polres, termasuk milik relawan. Kepolis Kota Waringin Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Sarpani mengatakan, berdasarkan arahan tim karhutlah Mabes Polri, diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh pihak dalam menjegah dan menanggulangi karhutlah. Polres Kota Waringin Timur akan menindak tegas seluruh aturan hukum yang berlaku, bagi siapa saja yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan. Beliau memberikan pengarahan tentang atensi-atensi dan program-program khusus dari pusat, dari Mabes Polri, terkait dengan penanggulangan karhutlah. Beliau juga berkenan menyempatkan diri untuk mengecek kesiapan kita, perlengkapan karhutlah, penanggulangan, baik itu peralatan maupun sarana prasarana dan personil. Disampaikan kepada masyarakat Kota Waringin Timur, beliau mengimbau untuk penanggulangan karhutlah perlu sinergitas total dari seluruh pihak, khususnya masyarakat Kota Waringin Timur dan aparat penegah hukum, baik TNI maupun dari stiklode terkait. Apabila ada orang yang memang patut diduga sebagai pelaku pembakaran, pembakaran hutan, baik itu secara korporasi atau sendiri, dengan niat memang untuk membakar hutan, diberikan ancaman yang maksimal. Jadi itu bentuk tindakan tegas dan kita juga akan melaksanakan itu. Saat menanggulangi karhutlah, petugas maupun relawan kerap dihadapkan situasi sulit karena jauhnya akses menuju titik api, serta tidak tersedianya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. BMKG Sampit memprediksi kemarau tahun ini lebih panjang dan kering dari tahun lalu, sehingga mengakibatkan karhutlah yang berpotensi menimbulkan kabut asap. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Badarudin, melaporkan.